Selamat datang di CYIB! Channel Youtube Indie Barets! Ini adalah satu hal yang sangat menangkan karena kita udah lama banget ga ketemu Ketemu lagi di awal bulan di tahun yang baru di 2021 Udah hampir setahun nih kita pandemi Enam, Dek, Jon, Cuy, Syai Ga cuma lo doang yang ngerasain tapi satu dunia, terpasuk gue Nah, kan ada orang yang bilang bahwa justru selama pandemi ini kita harus bisa produktif Gue punya sesuatu yang bisa gue kasih tau sama lo Sekarang ini gue punya program baru Bukan anak, bukan apa-apa Tapi gue punya Youtube! Sudah biasa kali bu! Ya betul, betul banget bu! Itu suara hati dari mana aku denger Tapi kali ini berbeza Youtube gue tuh harus lo cobain Orang bilang lo harus bisa produktif Lo harus bisa cari ide dari hal yang lo suka Akhirnya gue bisa tau bahwa dari mulut gue bisa lakuin Makan dan mengoceh saatnya kita akan masuk untuk mengajak pemirsa Jadi kali ini sudah ada empat mangkok Bukan cap mangkok merah tapi cap asoy Gue akan cobain Indomie! Udah biasa kali bu! Biasa, betul! Tapi ga akan ada Indomie dan hidup lu ga akan luar biasa Itu bener kan? Nah, dari zaman kapan tau Indomie itu adalah penyelamat kita Laper dikit sikat Indomie Kendus hawanya pada seolah makan Kecongkel kepengen Nah, tapi sebelum gue keconkel untuk bisa Nyendok apa yang ada di depan muke gue ini nih Ada keempat basic Indomie Ini ada satu info yang pengen banget gue berikan kepada pemirsa Jadi, kita terima kabar duka Telah berpulang kembali kepada sang pencipta Ibu Nunu Nuraini Pencipta rasa Indomie yang kita kenal Beliau telah meninggalkan kita di hari Rabu tanggal 27 Januari 2001 Semoga almarhumat dimudahkan jalannya untuk kembali berpulang kepada sang pencipta Tapi yang luar biasa lagi ya Ternyata ibu Nunu ini yang pertama kali membuat racikan bumbu yang sedap banget untuk Indomie Nah, jadi beliau telah bekerja sebagai Flavor Development Manager Selama kurang lebih 26 tahun Oh my god Jadi beliau ini menciptakan aneka rasa Indomie yang dikenal masyarakat Sampai manca negara Dan ternyata sudah total 62 racikan bumbu yang diciptakan, yang dibuat oleh ibu Nunu Bu, hebat banget sih bu Mau bilang terima kasih, pokoknya ibu Nunu telah membuat kita semua terlalu lekat cinta kita sama Indomie ya Mie instant ini ya Bener-bener sampai pernah dapet jelukan pahlawan anak-anak kos loh Ya kan? Kalau jaman dulu, jaman gue gadis ya kak Dia pulang ke tempat kos yang ada cahaya apa? Indomie Dia pergi kemana yang jalan Indomie Terus kenapa ya? Kenapa beda kalau kita makan kayak di warkop-warkop gitu tuh Indomie nya tuh kayaknya beda gitu Apalagi kalau udah kita bikin di rumah kok beda gitu Gue juga gak ngerti deh kan Jadi kayaknya kalau gue tuh gak senang sepi Jadi gue perlu musik Mainkan musiknya om Ya bukan berarti kalau gue tadi sebutin warkop, lu ada muncul lagu itu Tapi bagus udah itu idenya ya Tapi ada lagi gak om? Situasi suasana apa gitu yang bikin gue tuh gak ngerasa sendiri gitu Ini kira-kira dong Gue juga gak mau kalau belakangnya kuburan Om Edi Om Editor Jangan bercanda ya Gue jangan pernah urusan yang beginian deh ah Yang kuburan-kuburan apa Belum waktunya Nanti aja lah ya Yang seru yang apa Oh ya nah ini kan bagus nih Di pulau sendirian tapi ya Yaudah deh ah kapan gue mau cobain Oke pamir say Saatnya sekarang ya Di situasi gue ngomong sendiri ini Di depanmu kayak gue ini ada 4 mangkok 4 basic rasa Indomie Mie goreng Nih si mie goreng kan ya Duh ini juga ya Yang tadi gak pengen akhirnya gue jadi dua Si mie goreng Si Indomie kari ayam Sari ayam Ayam bawang Kesukan eike Sama sotong mie Oke Mari kita cek ombak Untuk si Indomie goreng Ini yang nasi basic standar bukan yang jumul bukan yang pake apa-apa Jangan tambahin telur dulu, jangan tambahin apa-apa dulu Jangan gak racikan bumbunya si Bu Nunu Ya Kadang dingin loh Kadang dingin Gak perlu pake gini-gingian Yang standar gini Yang tadinya gak kepikiran pengen makan mie Saat si Indomie gorengnya dimangkok Luluh lah gue Langsung Cobain dong Udah gitu Linternya lagi suka ada pake bawang gorengnya ya Nah Pada saat gue nyobain pake nambahin bawang goreng yang di luar Indomie Ini menurut gue sih Udah ngasih tambahin apa-apa lagi Hmm Hmm Yang ini loh Hmm Jadi ini buat gue ini juara bertahan Ya Nice Cobain Rasa Kari ayam Ini juga yang standar yang basic yang pasti ada Di tempat-tempat si Indomie-Indomie gitu maksudnya ada warga gue Hahaha Harumnya Cuman kalo disitu pake sayur sawi lah Pake keju lah Pake kornet lah Ini emang gue yang basic aja yang mau dicampurannya begitu Hmm Hmm I feel like Kylie Jenner Wow Lo tau Seorang Kylie Jenner Itu bisa terkiwir-kiwir Terkiwir apa ya Dia nyobain mie Intan Buset satu dunia jadi viral Gue makan Indomie Nggak ada yang peduli Nggak ada yang bikin apa-apa Dia pake telur Dia pikir itu apa kali ya pasta Hai Kylie Itu Indomie darling Kari ayam say Ini juga penolong kalo pake cabai rawit Next Si mie goreng udah standar banget Gue yakin di rumah lo pasti nyimpen kan Walaupun misalnya di rumah lo bilang Anak-anak kalo boleh ada yang makan Indomie Tapi lo nyimpen kan Gila Gue pun begitu Oke Karena rasa ayam bawang ini adalah favorit gue Jadi terpaksa gue lewatin dulu Nah ini sotomi Jadi percaya nggak percaya ya Atau bener atau nggak bener Perhatiin deh rata-rata di setiap si warung-warung Indomie itu Sotomi itu ada Ini tuh ya kalo sotomi kayak ada wangi-wangi jeruknya ya Yang bukan salah satu favorit gue aja Ini nyongkel Emang kalo kita makan sotomi kayak sotomi bogor gitu kan pasti beda ya Ada rasa roketnya Eh riso-nya Si sayur-sayurannya Tapi ngambil ada rasa si gurih sama segar kecut-kecutnya itu Dia dapet banget disini Ayo nggak sih say Kata kunci ya Gila nih bener Indomie itu Lo yang tadi nggak kepikiran nggak kepengen Pada saat ada yang bikin Eh coba Indom Indi Barens Program baru Youtube Cobain Jadi kalo gue seneng ya kalo masak Indomie Indomie yang kuah ya Gue nggak mau kuahnya banyak Soalnya kalo kuahnya banyak Rasa bumbunya jadi kurang Ya kan Terus gue Mau nyeduh atau menggodok si mie-nya gue nggak mau yang lama Karena gue senengnya yang masih keras Gue nggak suka yang ngelombek Retoy gitu Engga gue senengnya yang keras mie-nya Gue kalo gue makan Indomie nggak terlalu banyak yang pake campuran banyak Gue nggak banyak Paling cuman cabai rawit, telur, keju, kornet, sayur Yang nggak ngelombek Tapi basicnya ini Nah Gong daripada segala gong adalah Kesukaan aku Rasa ayam bawang Oke Yang rasa ayam bawang ini tuh Rasanya tuh kayak empeng Yang Tapi ngempel Apa ya Baunya itu ya Harunya si kuah tuh Manggil Jujur ya Dibandingin sama si sosomi Hampir ada mirip-miripnya Sebenernya Tapi lebih Lebih Lekatnya nih yang ini Si ayam bawang Si kecilnya juga dapet Tapi Gue lagi nyari sebenernya sampai sekarang Rasa bawangnya mati Cuman gue udah nggak pernah mikir itu Ini tuh simple aja gitu Eh Gue baru nge Pemir, say Ini gue nggak tau Apakah gue baru nge Atau memang bener Di Indomie rasa ayam bawang Keliatan banget Banyak kayak Ijo-ijo Kecil-kecil gitu tuh Tapi kalo di yang lain Nggak Saking Terlalu Menggodanya ya Si Indomie ini ya Jadi gue nggak ngebawa Kalo ayam bawang yang gue suka itu Ada si ijo-ijo nya itu Apa gitu ya Maaf mungkin itu Nggak terlalu penting ya Buat pemir, say Tapi buat gue yang Baru liat sekarang Jadi penting karena pengen tau Apa yang ijo-ijo itu Beneran Ini bukan baru Baru gue sampein Karena buat kepentingan Shooting Engga Emang baru liat dia Kok ada ijo-ijo ya gitu Jadi pemir, say Dalam kesempatan ini Aduh Padahal gue tuh dulu punya Cita-cita banget Pengen ketemu sama ibu Nunu Betul-betul pengen banget Karena pengen Pengen ngobrol Gimana sih bu Kok bisa awalnya Bisa ketemu sama si racikan Bumbu Indomie itu Sampe sekarang loh Gokil 62 rasa kalo nggak salah 62 bumbu racikan Dari yang rasa basic Sampe Ayam geprek lah Rasa ayam kari Rasa rendang Sama ada tuh satu lagi tuh Mie cabai ijo Indomie cabai ijo Uhhh Gak sih Itu the best Tapi paling tidak Berterima kasih kepada Almarhumah Meninggalkan banyak hal Yang akan dijaga Sampai kapanpun juga Akan dikenang Terutama sebagai pahlawan Anak kos Ini Empat basic ini Adalah kuncian yang utama Yang pasti dicari orang Sobomi Ayam bawang Kari ayam Dan Indomie goreng Tetep Gue kecongkelnya sama ini Apakah lu juga Gue makan dulu ya Emkay Maaa Ya nak Mama ngapain sih Hmm apa Hehehe Hah Mama makan Indomie Kok mama curang sih Aku nggak boleh Makan Indomie Ong banget lagi Bukan begitu Bukan nggak boleh pak Boleh Cuman kan kalo misalnya nanti Ketika mau makan Indomie terus susan Terus nanti mama masak Makanan mama nggak dimakan Salah mana-mana Eee Kalo disuruh pilih Enakan masakan mama Atau Indomie Ya Indomie lah Mama 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 Masakin banget sih Yaudah tengas Mau nyapai disini Hmm Aku itu aja deh Itu kesukaan gue Kan yang tadi gue Hehehehe Emang enak banget ya nak Hmm enak Hmm Kasih ya Eh Ini gue belum dikasih Gila aja Satu disikat Masa gue masih ikat Maaam Maaam Ya Kok Dune bisa makan lho Udah ambil isi Ya Itu kenapa Ada baik banget di Indomie ya Eh Buat kerja Buat Mama punya program baru Apa namanya cobain Kakak mau cobain gak Shoting apaan Shoting makan Indomie doang Hmm Belum YouTube Mama kamu udah pernah belum Kamu udah subscribe belum Substore Kenapa ada banyak banget Indomie Padahal rumah ini kan sebenernya kan Harusnya gak ada Indomie gitu Mama sendiri yang bilang Iya Ya kan Kadang mama suka pengen Ini alasan doang nih Buat syuting doang Biar bisa makan Empat mangkuk Indomie Ya udah kamu mau yang mana Ini udah ada satu mie Ayam bawang sama kari ayam Kakak mau yang mana Bisa dicoba dibawa aja Kayak manual Tinggal luak dong gue Gue siyaul banget sih Ya emang iya Gue mesti gimana bangun biar Kumpul kuncian lagi Setiap makan Indomie Mie nya pasti abis Tapi yang gak akan pernah terlewatin adalah Qua nya Qua nya Qua nya Yaudah terbes My god Lo juga kan Cho ba in deh Ba in deh